Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'd Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri Wa hlul uqdatan milisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzukni fahma Jama'ah Yarsir TV yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah kita telah tahu keutamaan-keutamaan dari bulan Ramadan Nabi kita Muhammad SAW bersabda Man soma Ramadan imanan wahtisaban Gufirullahumatakaddamamindambih Barang siapa yang berpuasa Ramadan Iman karena Allah Mengharapkan pahala dari Allah Gufirullahumatakaddamamindambih Diampuni segala dosa-dosanya Dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW bersabda Man qoma Ramadan imanan wahtisaban Gufirullahumatakaddamamindambih Barang siapa yang pada malam harinya Dia melakukan sholat terawih Dia melakukan sholat tahajud Iman karena Allah Ihsan karena Allah Mengharapkan pahala dari Allah SWT Diampuni segala dosa-dosanya Jama'ah Yarsir TV yang dirahmati Allah SWT Itulah orang yang mengejar keutamaan-keutamaan pada bulan Ramadan Itulah yang disebut orang yang cerdas Orang yang cerdas adalah orang yang menahan Napsunya Menahan jiwanya Untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik Wa'amilah dan dia melakukan Segala sesuatu untuk setelah kematiannya Jama'ah Yarsir TV yang dirahmati Allah SWT Nabi kita Muhammad SAW pernah bertanya kepada para sahabat Atadrun al-muflis Taukah kalian orang yang merugi? Para sahabat mengatakan Al-muflis fina manla dirhamana walamata' Orang yang rugi adalah orang yang tidak memiliki uang Orang yang tidak memiliki harta Itulah jawaban para sahabat Namun Nabi kita Muhammad SAW bersabda Innal muflis min umati Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasiyamin waszakatin Orang yang rugi adalah dari umatku Dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat Dengan membawa pahala puasa Dengan membawa pahala zakat Akan tetapi Akan tetapi dia juga membawa Dosa menghina orang lain Dan dia juga menuduh orang lain berzina Dia melakukan korupsi Atau dia mengambil harta yang bukan miliknya Dan dia menumpahkan darah Dan dia memukul orang lain Atau menganiaya orang lain Maka diberilah Sholat pahala sholat dia Kepada orang yang dia hina Diberi Pahala puasa dia Kepada orang yang dia tuduh berzina Diberi Pahala zakat dia Kepada orang yang dia lukai Naudzubillah min zalik Apa lanjutan hadisnya Kalau kebaikannya sudah habis Kalau pahalanya sudah habis Apa yang dilakukan Maka Dosa-dosa orang tersebut Dosa orang yang dia hina Dosa orang yang dia makan Hartanya yang bukan haknya Diberikan kepada dia Maka dia menanggung Dosa-dosa orang lain Kemudian dia Dilempar ke dalam api neraka Jama'ah Yarsi TV Yang dirahmati Allah SWT Maka puasa ini Banyak sekali Kutamaan-kutamaan Dari Allah SWT Namun Jangan sekali-kali Kita melakukan Hal-hal yang kita anggap remeh Namun itu Sangat berarti Imam Ghazali Rohimallah Memberikan tips Pada bulan Ramadan Jadi bukan hanya Syahwat Makan kita Yang kita pelihara Tapi ada lagi Apa itu Pandangan kita Pandangan kita Jangan sampai Memandang sesuatu Dengan syahwat Atau yang bukan haknya Atau lagi Kita memandang Orang lain Bahwa orang lain itu Hina Di bawah derajatnya Ini tidak Diperbolehkan Dalam agama kita Apalagi Memandang Yang sampai Pandangan itu Menjauhkan kita Dari Allah SWT Tips yang selanjutnya Adalah Lisan kita Jangan sampai Berkata-kata kotor Jangan sampai Berkata-kata keji Jangan kita Menghina orang lain Karena nanti Kebaikan-kebaikan kita Pahala-pahala kita Akan diberi Kepada orang lain Dan yang ketiga Pendengaran kita Hati-hati Jangan sampai kita Mendengarkan hal-hal Yang tidak layak Didengar Dan yang terakhir Adalah Menjaga Seluruh anggota tubuh kita Dari tangan kita Kaki kita Perut kita Semuanya Kita jaga Jangan kita Melakukan hal-hal Yang tidak Dibenarkan Dalam agama Islam Jam Ahi RCTV Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga pada bulan Ramadan ini Kita bisa mengisi Kebaikan-kebaikan Dan kita menghindari Dari segala macam Keburukan-keburukan Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton